Karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Mengejutkan, update ranking FIFA Timur Nasi Indonesia naik keempat teringkat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini, isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi belum lama ini, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Nuroji menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan Tim Nasi Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Menegapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini PSSI terbuka. Namun, dia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Menurut Erick Thohir, ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar Tim Nasi Indonesia meraih hasil terbaik. Di dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI ini merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka, seperti Meshilgers yang memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado. Selain itu, Eliano Reinders memiliki darah keturunan dari sang ibu dan kakeknya asal Jati Negara Jakarta Timur. Kau ini, Tim Nasi Indonesia juga mengalami kenaikan ranking FIFA setelah menjalani dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Tim Nasi Indonesia menjalani dua pertandingan itu melawan Arab Saudi pada 5 September dan Australia pada 10 September 2024. Hasil Tim Nasi Indonesia mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0. Dua pertandingan itu membuat Tim Nasi Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 15,44 poin. Tim Nasi Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 129 dengan total 1.124,17 poin. Sebelumnya, ranking FIFA Tim Nasi Indonesia per 18 Juli 2024 adalah di posisi 133. Tim Nasi Indonesia juga meninggalkan Malaysia dengan memperlebar jarak. Ranking per 18 Juli 2024, Malaysia ada tepat di bawah Tim Nasi Indonesia di ranking 134 dunia. Saat ini, ranking per 19 September 2024, Malaysia di peringkat 132 dunia. Meski naik dua peringkat, jarak Malaysia 132 antara dengan Tim Nasi Indonesia 129 berjarak tiga peringkat. Ranking FIFA di atas masih bisa berubah pada Oktober mendatang karena ada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!